File yang diputar berkali-kali ternyata menyalahi aturan dari Facebook sehingga sudah di-streaming, kadang-kadang berhenti tengah jalan, atau selesai di-streaming tapi tidak terekam. Itu kenapa kadang di Facebook jadi tidak ada. Kalau streaming di Facebook, maka filenya juga masih bisa diikuti, ada di Facebook. Tapi modul-modul yang baru saya rekam. Kalau ini bukan modul baru, jadi saya tidak rekam. Nanti yang saya link bisa post di grup dari rekaman yang sebelumnya, biar di Youtubenya tidak berulang-ulang juga. Sebentar, saya salahin karena juga ini berpelan banget. Nah, ini contoh ekoensim yang sudah saya produksi. Jadi, saya sudah 2 tahun tiap minggu bikin ekoensim. Sekitar 4E, 30 liter. Jadi, wadahnya 50 liter. Jadi, di rumah saya supaya sehat, tidak banyak karsinogen misalnya. Dari mana? Dari sabun, dari obat pelantai. Jadi, saya itu ngepelantai pakai ekoensim. Nyuci baju, terutama batik, sutra, cukup direndam dengan ekoensim. Dicari jurnalnya banyak banget kalau ekoensim. Lebih banyak daripada olah nafas. Ekoensim ini ditemukan oleh Dr. Sukon dari Thailand. Dan dihibahkan untuk kemanusiaan. Maka sebenarnya tidak boleh dijual. Tapi kalau teman-teman kerja sibuk, aduh, nggak sempat Pak bikin ekoensim. Ya, saya sih menyalahi aturan komunitas. Dilarang jual-beli. Tapi, kalau mau beli di online, ya ada juga yang jual. Yang jual ya menyalahi aturan komunitas. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir juga daripada nggak sempat bikin, yang bikin ekoensim, dengan demikian juga memanfaatkan bahan organik segar. Jadi, ekoensim itu, saya dulu tertarik waktu saya sakit gigi, mau ke dokter pas lagi bangkrut. Suruh cabut gigi itu 1,5 juta. Saya kumur-kumur ekoensim. Sembuh. Jadi, giginya tetap. Karena akarnya patah. Jadi, infeksinya hilang. Dan sakit gigi saya sembuh. Terus, saya punya kutil mata ikan di kaki. Hilang, jadi mulus. Wah, udah. Saya makin tertarik. Dan ternyata gunanya banyak banget. Bisa untuk ngepelante. Dan ekoensim kan mengandung ion negatif. Kalau dipelantainya tiap hari pakai ekoensim, nanti ion negatifnya menguap. Nah, ini udara segar banget. Ion negatif itu adanya di mana? Di pegunungan, di air terjun, di kota-kota besar, kayak di jalan Sudirman begitu. Pasti banyak ion positif. Belum lagi radiasi, gelombang elektromagnetik dari laptop, dari gadget, itu ion positif semuanya. Makanya kalau kita ke gunung, ke air terjun, segar sekali, ion negatif. Nah, ekoensim termasuk mengandung ion negatif. Sampai ada terapi, misalnya tempat tidurnya, di bawahnya dikasih potol-potol ekoensim, tidur ekoensim. Pules, ion negatifnya kuat sekali. Nah, masih banyak lagi. Makanya terutama yang orang kanker. Kalau saya nggak usah kanker aja, karena dulu saya kuliahnya teknologi pangan di IPB, maka mengerti yang namanya karsinogenik. Makanya saya menikah tahun 90, di rumah saya tidak ada mejin. Nggak ada monosodium glutamate. Ya, itu kan masih di bawah ambang batas, Pak. Ya, tapi tiap hari makannya pakai monosodium glutamate, ya, Paknya semua yang karsinogen, kita hilangkan. Nah, mencuci sayur dan buah dengan direndam 10 menit, ekoensim yang sudah dicairkan seribu kali. Jadi, kalau tidak encer, malah tidak efektif. Jangan kayak bahan kimia, ya. Karena enzim itu bekerjanya butuh pH normal, jadi malah justru harus diencerkan seribu kali. Jadi, satu liter cukup dikasih satu mili ekoensim. Maka, sayur buah yang direndam dengan ekoensim, bakteri patogennya 100% mati semuanya. Itu hasil penelitian saya di lab mikrobiologi IPB. Dan kalau di luar negeri, di Thailand, di China, penelitiannya lebih banyak lagi. Misalnya kayak perkebunan yang disemprot dengan ekoensim, maka buahnya tidak ditemukan residu dari pupuk kimia. Sekalipun menggunakan pupuk kimia. Hebat sekali. Jadi, kayak sawah, dua peta. Yang satu disemprot ekoensim. Sebelahnya pakai nyemprot-nyemprot pupuk kimia. Yang di sawahnya, di airnya, di aliri ekoensim, disemprot ekoensim, maka padinya menjadi organik, karena tidak ada residu kimia. Demikian juga kalau sayur-sayuran yang dibeli di pasar, dulunya disemprot-semprotin pesticida, rendam ekoensim, itu terure semuanya. Maka juga ekoensim itu dipakai untuk menjernihkan sungai, menjernihkan danau. Masih banyak lagi kegunaannya. Nanti di-googling saja. Kalau mau ikut belajar di WA Group, ya belajar ekoensim. Saya tanya-jawab di sana, dan penggunaannya banyak banget. Ada juga yang teman-teman menggunakan untuk kompres. Betul-betul misalnya panyudaranya, maaf, atau lehernya tumor, dikompres dengan ekoensim. Itu ada juga kombinasi. Jadi, menggunakan kekuatan enzim dan ion negatifnya. Saya tidak bahas, walaupun saya ketua dari ekoensim nasional, tapi bertanyaannya di grup saja, saya bisa menjawab, tapi kadang saya tidak menjawab, karena ketidak tersediaan waktu, tapi saya kompori, saudara, belajar ekoensim. Ekoensim, eko. Eko itu lingkungan. Jadi, enzimnya lingkungan. Untuk tanaman, saya punya di halaman saya, kadang-kadang saya dengar suara, ini saya pindahkan lokasi di belakang rumah. Saya punya ayam, bebek, entok, segala macam, maka waktu memberi makan, saya beri sedikit ekoensim. Itu BOL-nya, BAB-nya ternak itu enggak bau. Jadi, gunanya banyak banget. Nanti silakan dibaca di grup. Tapi, ekoensim untuk lingkungan. Yang untuk dininom namanya klasik enzim. Kalau ekoensim dengan kulit buah-buahan, 1, 3, 10. Jadi, satu itu molase. Molase atau gula aren, gula tebu, gula merah. Tiga bagian bahan organik segar, kulit buah-buahan, paling bagus. Lalu, 10-nya air. Kalau klasik enzim, bening. Kenapa bening? Karena bahannya, satu itu madu, madu organik. Tiga-nya buah-buahan, 32 macam. Makin banyak jenis buahnya, makin lengkap enzimnya. Lalu, 10-nya air. Jadi, 1, 3, 10. Dan di fermentasi selama setahun. Minimal 6 bulan. Kenapa setahun? Supaya glukos, fructose, habis semuanya. Jadi, serokarbo. Kan saya diabet, saya diet low-carbo. Buah-buahan, saya fermentasi. Kecuali apukat sama salah. Yang lainnya, di fermentasi semuanya. Supaya saya tidak kekurangan enzim. Kita makan sayur, tapi kadang kalau membantu masaknya kepanasan, maksudnya kita cerewet. Jangan panas-panas. Lalu, dapat enzim dari mana? Dari klasik enzim. Diminum tiap hari. Cukup 20 mili pagi, 20 mili siang, 20 mili malam, campur dengan air, boleh. Enggak boleh, kayak anggur. Maka kita mendapatkan enzim. Mendapatkan fitokimia yang luar biasa. Kalau dengar ceramahnya Pak Wawarantu, dia sering sebut fitokimia, fitokimia. Dari mana? Ya, bikin aja klasik enzim. Tapi kalau males, aduh Pak, lama banget fermentasi satu tahun. Beli aja. Kalau ekoenzim, harusnya tidak dijual belikan. Kalau klasik enzim, memang dijual belikan. Bisa beli klasik enzim daripada bikin setahun. Kalau saya kan, saya kefir bikin sendiri. Klasik enzim bikin sendiri. Mantep rasanya kalau bikin sendiri. Bisa pilih buahnya, betul-betul buah organik. Bisa dikombinasi. Nanti kalau soal kombinasi, belajar Pak Wawarantu aja dah. Kadang-kadang saya membatasi diri untuk tidak menjelaskan apa yang saya tahu. Nanti ditanyain terus. Habis gimana saja Pak? Dosen animasi, dosen teologi, ngajar keluarga, nulis buku keluarga, saya direktur keuangan juga di LSP. Jadi saya membatasi diri untuk belinya di mana Pak? Klasik enzim. Zaman sekarang ini, apapun yang mau dibeli, mau beli pit kefir, mau klasik enzim, mau ekoenzim, mana lagi kalau bukan Tokopedia, bukala Pak Sopi, dan kawan-kawan. Mau beli traktor juga ada, mau beli drone juga ada, mau beli apa saja juga ada. Jadi semuanya ada di Sopi, Bukalapak, Tokopedia. Ini zaman yang semuanya ada di situ. Mau cari apa aja ada. Loh saya ini koleksi di rumah saya, di halaman ini cerita sedikit. Di halaman saya ini, saya koleksi juga tanaman obat. Karena saya belajar herbal juga, kayak Profesor Hebring gitu. Yang udah gak almarhum. Jadi saya ngambil buah, saya ngambil pisang gorohu dari menadu. Orang diabet disana kan makannya pisang gorohu. Saya bawa ke Jakarta, saya tanam. Saya tanam pohon kelor dari NTT. Ternyata di Jakarta juga banyak. Lalu, kalau pergi ke Gunung Galunggung, di atas Gunung Galunggung ada pisang obat. Itu pisangnya menarik. Pisang itu kalau biasanya, tandan buah itu kan arah bawah. Ini tandanya menghadap ke langit. Maka dikembang juga pisang songgolangit. Jadi pisang itu tandanya semuanya menghadap ke atas, menghadap langit. Dan itu kalau dimakan setengah pisang saja, habis makan pisang songgolangit, Anda kencing. Urinnya persis kayak orang habis minum B-komplek. Itu antioksidan lengkap berbagai B-komplek ada di dalam pisang obat atau pisang songgolangit. Itu saya tanam juga di rumah saya. Dari mana dapetnya? Dulu waktu gorohu saya cari ke menadu. Begitu zaman online saya coba cari pisang songgolangit. Ada juga sekarang ini mau beli apa saja. Saya nggak jual klasik N-SIM. Saya nggak jual apa-apa. Kevin nggak jual, klasik N-SIM nggak jual. Kenapa? Nggak worth it dibanding dengan coba. Bikinnya setahun. Lalu kalau mau dijual, mau tak jual berapa? Seliter 2 juta, ya masih mahalan waktu saya. Jadi Anda beli ke Tokopedia aja coba Rp180.000. Kalau nggak salah satu botol. Daripada beli ke saya Rp3.000.000. Kok Pak Jodot mahal? Waktu saya kan mahal. Makanya ada orang yang tanya, Pak, lukisan Pak Jodot berapa? Paling murah Rp10.000.000. Kok mahal, Pak? Kalau saya ceramah, satu jam dibayar Rp2.500.000. Kalau saya bikin lukisan kan 20 jam, itu berarti kan harusnya Rp50.000.000. Rp10.000.000 udah murah itu kalau dibanding dengan waktu saya. Jadi lukisan saya, ya boleh mau beli sama saya, boleh. Kalau klasik N-SIM, pasti nanti ada merasa mahal banget. Di online Rp180.000, di saya Rp3.000.000. Tapi kalau lukisan kan Rp10.000.000, di online nggak ada teratakan saya. Oke, kita udah cukup panjang 20 menit buat ngobrol dan persiapan. Kita akan mulai. Nah, kali ini akan banyak di pendahuluan. Karena olah nafas kali ini mengolah pikiran. Jadi kayak ada ceramah dulu, lalu praktek 30 menit, lalu selesai. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, saya jawab juga. Mumpung kita colokin listriknya dulu. Ya, sebenarnya kalau teman-teman mau belajar klasik N-SIM juga di YouTube ada. Tapi kalau kelas-kelas WA Group biasanya berbayar. Karena ngajarinya cukup dilimet. Dan bagusnya belajar eko-EN-SIM dulu, fermentasi 3 bulan tanpa gagal, tanpa ada jamur hitam, tanpa ada jamur putih, tanpa ada belatung. Lalu mulai belajar klasik N-SIM yang lebih standar, sanitasinya lebih tinggi. Masih pakai masker dan sebagainya. Buahnya pun harus terpilih. Nah, kalau nggak meribut beli aja. Kalau memang niatnya mau belajar, ya sebenarnya sekarang itu bisa. Masuk YouTube aja ketik cara pembuatan klasik N-SIM ya muncul. Oke, kita mulai belajar olah nafas hari ini. Ini mengenai olah nafas citra diri. Apa itu? Saya akan share dulu materinya. Cukup panjang. Kenapa sih kita olah nafasnya pakai tema-tema macam-macam ini nggak kayak di tempat yang kelas yang lain. Karena saya dari dulu mengajarkan kesembuhan secara holistik walaupun dulu saya tidak publis dalam arti kelas-kelas gratis seperti sekarang ini. Lebih kelas-kelas khusus. Atau kalau nggak, saya diundang seminar. Satu kali mengundang saya, 2,5 juta. 12 modul, yaudah hitung aja. 30 juta, satu set, satu paket. Tapi kebanyakan mereka rombongan. Bikin kelas 10 orang. Supaya satu orang bisa bayar per bulannya 1 juta kan lebih murah daripada bayar khusus seminggu. Sebulan 4 kali. Ya, di sediakan 10 juta. Kalau 10 orang kan masing-masing 1 juta. Tapi sekarang Anda bisa dapat gratis semuanya. Nah, banyak masalah kesehatan. Jerawat yang berlebihan, kurang nafsu makan, rambut rontok. Entah itu pelajaran saya sembuh deh rambut rontoknya. Ya, rontoknya berkurang banyak. Syukur tumbuh lagi. Ini saya kan dulu hampir kota. Sekarang udah lumayan. Dan tidak disemir ini ya. Yang tumbuh yang baru lebih hitam. Hormon yang tidak teratur. Menstruasi yang tidak teratur. Atau kelamaan jarang-jarang. Dan seterusnya. Itu masalah hormon. Nah, hormon ini banyak banget. Jenisnya, fungsinya, apa yang mempengaruhi. Bisa kayak kuliah kalau kita jelajahi satu persatu. Tapi yang pasti, yang penting itu ada empat hormon kebahagiaan. Ini yang cukup penting, yang tidak sering. Makanya kalau praktek pagi hari, minggu lalu kita fokus di sini. Olah nafas ketenangan, itu ini. Olah nafas gembira, itu endorbin. Olah nafas, Jumat kita libur, itu harusnya mengenai kasih, itu mengenai oksitosin. Dan seterusnya. Hormon-hormon ini penting sekali untuk mengatur organ tubuh. Satu hormon bisa mempengaruhi lima, enam organ tubuh. Jadi kalau kita bahas, ada belasan hormon, banyak sekali. Tapi empat ini yang utama. Dalam hal sistem imun. Kalau hormon yang lain juga gunanya banyak sekali. Dalam metabolisme tubuh. Yang menarik adalah, hormon itu diproduksi berdasarkan laporan yang diterima otak dari laporan perasaan. Makanya waktu kita bahas modul hati gembira obat yang manjur, itu hati gembira obat manjur. Bukan mulut tertawa obat manjur. Mulutnya tertawa, hatinya agak gembira. Yang diproduksi bukan endorfin. Orang ketawa tapi jahat, bisa kan? Kurang nggak? Rasain lo. Rasain lo. Itu kan hatinya jahat. Tapi sambil tertawa. Jadi itu tidak menyembuhkan. Karena hati gembira obat yang manjur. Otak itu nggak bisa dibohongi sama mulut. Manusia bisa dibohongi sama mulut. Si Aris kan bilang sama Kinan, I love you. Tapi hatinya Lydia. Kinan nggak tahu. Tapi kalau otak nggak bisa. Otak nggak bisa dibohongi. Tidak ada satu sistem. Jadi hatinya apa, itulah yang diproduksi. Itulah kenapa dalam olah nafas yang saya ajarkan, saya lebih banyak, nanti modul-modul advance itu, atau yang praktek pagi hari, kita akan banyak mengolah hati. Mau diet, mau makan, mau obat, mau kemo, hatinya nggak benar, kambuh lagi, kambuh lagi, kambuh lagi. Jadi kita akan banyak olah hati, olah hidup. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah mengolah pikiran. Pikiran kita terhadap diri sendiri. Itu namanya citra diri. Jadi citra diri itu bagaimana kita berpikir tentang diri kita. Itu akan mempengaruhi bagaimana orang berhubungan dengan diri sendiri. Karena orang itu berbicarakan dengan diri sendiri. Ikut olah nafasi Pak Jarut, nggak ya, nggak usah lah banyak ngomong dia. Tapi boleh lah kan gratis, coba juga nggak ada salahnya. Itu anak sedang berhubungan dengan diri sendiri. Jadi orang itu berhubungan. Dan itu dipengaruhi nanti keputusannya adalah bagaimana orang memandang diri, berhubungan dengan dirinya. Terus apa dong contohnya misalnya? Banyak orang itu merasa dirinya jelek, padahal dia cukup cantik. Itu kan menilai diri sendiri. Sehingga banyak orang misalnya hidungnya dimancungin, pipinya dibikin imut, bedah wajah. Sehingga ada orang ganteng menikah sama orang cantik. Tapi anaknya jelek-jelek. Berhubungannya kaget. Mantunya ternyata sama dengan anaknya. Udah operasi wajah. Jadi kalau menurut saya sih, ngapain ya kita operasi wajah? Kecuali untuk kesehatan. Jadi mereka-mereka yang sehat, bahagia. Ada yang nggak punya tangan, kayak nek kucing, nggak punya kaki malah. Ini bukan nggak sopan ya, ambil pisang pakai kakinya. Ini namanya Lena Maria. Nggak punya tangan. Tapi mereka orang-orang yang sehat, antusias, cheerful. Jadi bukan sombong, tapi gambar diri itu bagaimana kita bersyukur dengan diri kita, menemukan keunikan kita, dan punya gaya sendiri aja. Nggak usah niru-niru orang lain. Anda niru saya boleh aja. Tapi menurut saya Anda harus punya gaya sendiri. Saya juga, ya terserah saya kan, mau pakai batik tapi pakai jas. Namanya ke Eropa, pakai jas. Tapi saya orang Jawa, pakai batik. Jadinya ya begini. Tapi lama-lama banyak juga yang ikut sama saya. Saya udah 10-15 tahun yang lalu, suka pakai batik, pakai jas. Nggak apa-apa. Saya punya gaya sendiri kok. Itu bukan nyentrik, tapi pasti yang berarti, mungkin saya termasuk agak ekstrim dalam hal, punya gaya sendiri. Tapi itulah sebenarnya orang yang tidak menyesali dirinya, tidak pengen jadi seperti orang lain, tidak meniru orang lain. Maka gambar diri itu bagaimana seseorang menemukan keunikannya, termasuk nanti dalam hal kesehatannya. Misalnya, atau sekarang aja langsung. Saya kan disebut orang sakit diabetes, tapi sekarang saya menyebut diri saya diabetes. Jadi saya berpikir, terima kasih Tuhan buat pankreas saya yang mungkin tidak maksimal. Yang penting kan saya nggak usah makan banyak karbo. Selama saya nggak makan banyak karbo, ya saya sehat. Jadi saya tidak memandang diri saya orang yang sakit. Kerbua makan daging, ya sakit. Macan makan rumput, ya sakit. Kenapa nggak makan sesuai dengan keunikannya masing-masing? Jadi saya tidak memandang sebagai orang yang menderita, aduh saya sakit diabetes, ah lupakan penderitaan. Aduh, saya mengetahui siapa diri saya, Tuhan itu pintar banget, diatur supaya banyak orang nggak semuanya makan kacang, nanti diminya nggak cukup produksi kacang. Maka ada yang diciptakan sama Tuhan, kalau makan kacang, dia asam urat. Yang lain diciptakan, kalau makan daging, darah tinggi. Yang lain diciptakan, kalau makan karbo, dia diabetes. Kalau orang itu makan sesuai bagaimana Tuhan menciptakan, ya dia nggak akan sakit. Makanya jangan memandang diri sebagai orang sakit. Saya orang sehat. Selama makannya tepat, kan begitu. Itu cara pandang misalnya terhadap diri sendiri. Akhirnya membuat kita menjalani hidup itu atau diet itu bahagia. Kenapa? Ya saya hanya butuh menemukan keunikan diri. Ini kalau dalam kesehatan. File ini juga saya pakai untuk ceramah mengenai bagaimana menemukan pekerjaan yang cocok. Itu bisa ditelusuri dengan keunikan diri, tentu asesmennya berbeda. Pakai MBTI, pakai Ennegram, DISC, dan sebagainya. Orang yang gambar dirinya jelek itu apa sih? Sehingga butuh olah nafas, gambar diri itu ya. Takut sekali gagal, takut ditolak, suka mencelak, merasa tidak aman, malu berlebihan, tidak punya identitas. Sehingga kerjaannya meniru orang lain, kayak bajunya orang lain, pengen tasnya orang lain, semua gayanya orang lain diikuti semuanya. Itu berarti tidak punya identitas, itu berarti gambar dirinya ada yang salah. Apa sih pentingnya? Menentukan batas prestasi tertinggi. Contohnya saya skip aja ya, nanti di sesi yang sebelumnya, lebih lengkap, saya akan post di grup, karena tadi saya banyak cerita ego enzim, jadi waktunya kepake. Tapi orang-orang yang punya gambar diri, tapi contoh yang paling fenomenal itu Victor Cerebri Akro, yang gambar dirinya rusak, karena pendidikan ayahnya yang sering memberikan dia label anak bodoh, sehingga dia tidak lulus SMA. Tapi ketika dia test IQ, ternyata IQ-nya malah ketinggian. Tapi sejak dia tahu bahwa dirinya pinter, dia kuliah malam, pagi kerja jadi office boy, singkat cerita dia menjadi profesor, doktor, ketua Mensa Society, menulis buku-buku mengenai otak. Dan menjadi penasihat presiden di Amerika. Ini kisah yang paling fenomenal, bagaimana orang ketika diberi label negatif, kamu itu anak bodoh, anak nggak ada gunanya, dan dia berpikir dirinya bodoh. Karena dia berpikir dirinya bodoh, menilai dirinya bodoh, dia punya gambar dirinya, dia anak bodoh, dia bertindak seperti orang bodoh. Gambar dirinya berubah waktu data yang didapatkan dari asesmen mengenai IQ. Makanya nanti yang kita akan masuk di modul selanjutnya itu asesmen mengenai pribadi. Kalau kesehatan kan masing-masing udah tes, oh ini kanker panjodara, ini kanker ini, ini kanker itu. Nah, kenapa sel kanker bisa muncul? Karena selnya membelah dengan error. Kenapa error? Kalau udah ditanya kenapa, kenapa itu nanti dokter nggak bisa jawab. Padahal jawab, ya tanya sama Tuhan aja. Gue jawab deh. Saya akan jawab. Hubungannya perasaan dengan sakit. Ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, ketika orang gambar dirinya berubah, Victor seri Bria-Croft gambarnya berubah, hidupnya berubah. Itulah gambar diri. Jadi, kita perlu sekali mengenal keunikan kita. Bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu baik. Pokoknya kalau jadi kambing, ya makan rumput. Kalau jadi harimau, ya makan daging. Udah, pasti sehat. Pasti sehat. Tinggal pola makan diatur. Cuma soal pola makan itu kan sudah banyak diajarkan. Makanya kita bahasnya masih olah nafas. Terus gitu ya. Nanti makan kadang-kadang kustomis. Kalau diet. Gambar diri mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Orang yang gambar dirinya rusak. Saya ini manusia terkutuk. Saya ini nasibnya enggak baik. Tadi diri saya enggak benar. Tuhan enggak adil. Tadikan saya seperti ini. Saya ini orang yang enggak ada gunanya. Nanti dia pasti minder membawakan dirinya. Orang minder, orang tertutup. Hormonnya kacau. Kita enggak sombong. Tapi kita juga tidak rendah diri. Rendah hati boleh. Tapi rendah diri jangan. Kalau rendah diri nanti gampang minder. Jadi gambar diri mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Yang cukup penting lagi juga. Oke saya lewati contoh-contoh kasus. Bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Orang kalau gambar dirinya rusak. Sombong termasuk rusak. Dia merendahkan orang lain. Minder termasuk rusak gambar dirinya. Dia minder dengan orang lain. Jadi bahkan mungkin enggak berani membangun relasi. Gambar dirinya rusak. Bahkan dia menyesal dengan dirinya. Dia sendiri enggak bisa menerima dirinya sendiri. Bagaimana orang lain mau terima dia. Maka orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Biasanya juga enggak bisa menerima orang lain. Orang yang enggak bisa bersyukur dengan dirinya sendiri. Enggak bisa memuji orang lain. Lalu orang yang gambar dirinya rusak. Menikah sama orang yang gambar dirinya rusak. Sudah saling mencelah. Saling mengkritik. Saling menuntut. Saling pengen merubah. Dua orang saling menerima. Saling mencintai. Saling melengkapi. Itu sorganya dunia. Dua orang tinggal bersama. Saling mencelah. Saling menuntut. Itulah nerakanya dunia. Menikah lagi. Bangun tidur, lihat mukanya. Bangun tidur, lihat mukanya. Muka malaikat atau muka setan. Tergantung. Kalau kita menerima diri sendiri, nanti kita bisa menerima orang lain. Waktu kita belajar mengenai diri kita, tanpa segera kita belajar. Oh jenisnya ini, ini. Oh berarti suami saya itu. Berarti anak saya ini. Saya ini. Ini kan membuat orang gambar diri mempengaruhi. Sekali lagi, saya kasih tulis saja biar ingat. Gambar diri mempengaruhi bagaimana orang berhubungan sama orang lain. Oke, sekarang kita menikah. Kita nggak bisa membangun hubungan dengan pasangan. Jadi punya relasi bermasalah terus. Apa nggak stres? Apa nggak marah? Apa nggak minder? Apa nggak merasa sebagai korban KDRT? Merasa nasibnya jelek? Ini perasaan negatif semuanya. Hormonnya udah pasti kacau. Hormonnya udah pasti kacau. Penyakit muncul semuanya. Lalu kita obati. Ya kamu lagi. Diobati, ya kamu lagi. Di kemo, ya kamu lagi. Makanya yang namanya kalau mau pola hidup sehat. Sehat sampai selamanya. Ya diobati benar. Kemo, bagus. Radiasi boleh saja. Makan sehat. Ya menolong. Tapi menurut saya hidup ini, sumber kehidupan itu hati ya. Jadi pelajarannya yang mesti masuk sampai ke hati. Kepikiran. Kalau gambar diri itu saya masih bagian dari mindset, dari pikiran. Jadi manusia kan roh jiwa tubuh. Jiwa itu kan pikiran perasaan kehendak. Ini kita masih mengolah pikiran. Kalau kayak bersyukur, pengharapan, itu hati. Betul-betul hati. Kita masih mengolah mengenai pikiran bagaimana kita berpikir, menilai dengan diri kita. Tapi pengaruhnya bisa memengaruhi bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Coba kalau hubungannya bagus. Pasti lebih sehat. Saya menikah tahun 90. Berarti sudah 32 tahun. Anak saya 3 tahun lalu menikah. Dan sebelum dia menikah, dia nanya istri saya. Mah, mamah pernah berantem sama papa? Kenapa nanya begitu? Ya, paling tidak aku selama hidup ini belum pernah melihat. Saya belajar gambar diri begini dari sejak kuliah. Saya belajar parenting sebelum anak lahir. Jadi, saya pernah berantem nggak sama istri? Pernah. 3 tahun pertama pernikahan. Lalu anak saya lahir, dia masih berantem dikit-dikit. Anak saya udah umur 2-3 tahun. Paling nggak dalam memori mereka aja, mereka nggak pernah melihat, kita berantem. Jadi pembantu saya itu ikut saya 20 tahun, bukan karena gajinya tinggi. Rasanya enak tinggal di sini. Nggak dengar ribut-ribut. Lihatnya orang bercanda melulu. Itu namanya bagaimana orang berhubungan sama orang lain. Untung aja saya bersyukur aja bahwa saya belajar gambar diri sejak kuliah udah ikut kelas-kelas begini. Citra diri, pemulihan citra diri, luka-luka batin, kesemua luka batin. Dulu saya ikut mulai dari kuliah, ya pacaran mengisi kegiatan bukan dengan permesraan. Kami 3 tahun pacaran, jangankan ciuman bibir gitu ya. Pegangan tangan aja nggak. Ya cukup radikal dalam hal. Makanya anak saya juga, anak saya, sebentar cerita nyimpang sedikit ya. Anak saya itu dari kelas 3 SMP di luar negeri. Dari kelas 3 SMP di luar negeri. Jadi nggak ada orang tua yang mengawasi. Pacaran 5 tahun dan menikah 3 tahun lalu. Dan anak saya mengikuti konsep yang namanya kiss dating goodbye. Apa itu kiss dating goodbye? Tidak berciuman bibir selama berpacaran. Yang lain, belum menikah, sudah amil. Bagaimana anak di luar negeri bisa begitu radikal menjaga kekudusannya? Karena dia punya gambar diri yang baik. Jadi gambar diri itu mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Cuma gambar diri cukup panjang, tapi kita akan bahas yang penting, terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Cuma berhubungan juga dengan perilaku. Bagaimana orang dengan berhubungan dengan orang lain. Kamu cinta saya, kita akan menikah, tapi cium tidak. Tegas. Supaya nanti waktu menikah itu, seks itu, bahkan ciuman bibir itu waktu pas diberkati itu yang pertama kali. Itu menjadi, katanya sesuatu banget. Bukan katanya, memang begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Beberapa hal saya lewati. Yang penting bagaimana cara membangun gambar diri. Yang pertama, pandanglah diri Anda seperti Tuhan memandang Anda. Tuhan terima kasih kalau saya adalah spesies. Seperti tarimao yang jangan makan karbu, makan daging. Terima kasih Tuhan, saya spesies kayak doba yang harus makan rumput, pakai istilah, maaf, binatang. Tapi memandang diri kita sebagai orang yang sehat selama makannya benar. Kalau makan nggak benar selama ini, maka jadi sakit. Terus gimana sehat? Ya kembali aja makan yang benar. Selama masih bernafas, masih ada harapan, masih ada regenerasi sel, masih ada kesembuhan. Apa yang mempengaruhi gambar diri? Nah, kita bahas sekarang banyak orang itu mengeluh. Kenapa saya nggak jadi bule, matanya biru, rambutnya pirang. Lahir di mana itu nggak bisa. Kita bukan yang pilih. Tuhan yang menentukan. Kalau udah nggak bisa dirubah, maka disyukuri aja. Maka apapun, dimanapun kita lahir, di suku mana, di keluarga kita, ada orang yang menyesel gara-gara mamah, ini gendut aku jadi gendut. Ini kan gara-gara mamah. Orang tuanya disalahin lagi. Apa nggak penyakit muncul semuanya? Yang namanya darah tinggi, stres, penyakit mendekat hormonal, autoimun, karena nggak punya relasi yang benar dengan orang tuanya. Saya paling kesanian dengan video yang ini. Nanti teman-teman cari video. Video mengenai orang-orang disabel. Ini yang gambar yang saya pakai kursor ini. Ini temannya yang nggak punya tangan itu yang kaos kuning ini. Temannya ini punya kaki, punya tangan. Tapi justru yang nggak punya tangan ini menghibur temannya, bahkan nyuapin makan temannya. Dan yang paling seneng itu saya di video ini cuma ambil fotonya aja. Wajahnya itu benar-benar gembira banget. Jadi teman-teman nggak perlu pusing dengan soal kulit. Warna kulit, hidungnya bunter. Yang penting bisa mengisap. Segin aja. Nafas kehidupan, sembuhkan ke. Mau bunder, mau mancung, sama juga. Kita perlu mensyukuri keadaan fisik kita. Mau pendek, mau keriting, mau lurus. Makanya body scan itu sebenarnya ada esensi bersyukur. Selain tarik nafas, rasakan udara, mengalir ke jempol, yang sudah ikut modul-modul body scan, maka sebenarnya itu juga esensinya harus masuk di ucapan syukur mengenai tubuhnya. Supaya kita betul mensyukuri tubuh kita. Apalagi yang mempengaruhi gambar diri. Peristiwa traumatis. Peristiwa gagal. Jadi ada orang yang menilai nasibnya tidak baik karena kegagalan yang dialami. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan salah logika. Kita bukan apa yang kita alami. Saya gagal, 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 gagal. Ya tergantung gambar dirinya bagaimana. Saya nasibnya tidak baik, ditakdirkan, hidup susah. Emang nasib saya begini, susah banget hidup ini. Mengalami kegagalan, berpikir begitu. Makin menderita. Karena berpikir bahwa Tuhan tidak sayang dia. Aku ini orang tidak benar. Bagaimana kalau kita berpikir yang berbeda? Aku disayang Tuhan. Gagal, 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 gagal. Tuhan sedang memproses saya jadi pribadi yang lebih baik. Maka saya dibuat banyak sekolah kehidupan, berbagai ujian, karena hanya lewat ujian orang bisa naik kelas. Kelas 1 SD mau naik kelas 2 SD. Ujian. Ujian dihindari. Kayak ujian susulan lagi. Tapi kalau ikut ujian, ikut ujian, naik, naik. Jadi saya pemandang kegagalan, kebangkrutan ini sebagai ujian-ujian kehidupan. Itu betapa baiknya Tuhan selama saya hidup. Saya diizinkan banyak mengalami ujian. Saya kena, nanti sebelum saya mati, saya sudah lebih baik, lebih rohani, lebih tabah, lebih berhikmat. Terima kasih Tuhan. Tuhan sayang saya lewat semua kejadian yang saya alami. Kejadiannya sama, yang satu meratami nasib, yang satu bersyukur. Itu apa yang bisa membedakan? Bagaimana orang memandang dirinya. Yang satu lewat kegagalan kena struk, yang satu lewat kegagalan makin berhikmat. Yang satu putus cinta, merasa Tuhan tolong, bahwa dihindarkan dari menikahi kunyuk satu itu. Pak, bagaimana kalau yang putus ini orangnya betul-betul baik? Ya nanti berarti Tuhan akan sediakan yang lebih baik lagi. Tapi hanya orang yang punya gambar diri yang benar, yang bisa berpikir seperti itu. Peristiwa gagal. Ini saat tahun 2009. Saya kebakaran ketika sekeluarga sedang ada di Bali. Rumah saya tidak di asuransi. Dan ambruk. Nah, ini yang kayak sampah ini, karena saya penulis buku, saya terbitkan sendiri, ini satu gudang terbakar semuanya. Totalnya yang terbakar itu 2,5 miliar. Apakah saya trauma? Enggak. Dibangun, diperbaiki, ya sekarang tidak di asuransi lagi. Lalu sekarang yang rumah saya tinggal ini lebih gini lagi, di sektor 9 yang tidak saya asuransi lagi. Pak, kenapa tidak di asuransi? Kalau tidak diizinkan Tuhan, tidak akan kebakaran. Kenapa kami kebakaran? Ya nanti diizinkan. Kenapa diizinkan? Supaya saya sadar hidup ini harta enggak kekal. Yang penting kekekalan. Karena harta kan dikumpulkan 13 tahun. Dua jam habis. Berarti kan enggak kekal. Saya sudah dapat kok pelajarannya. Tapi saya tidak trauma. Tiba-tiba ada yang bilang, Pak, enggak trauma, tapi harus bijaksana dong, Pak, di asuransi. Enggak. Rumah saya, mobil saya, badan saya, enggak ada yang kita asuransi. Kalau Anda mau asuransi, boleh kok. Itu enggak salah juga. Tidak mengurangi iman kepada Tuhan. Tapi kalau saya memilih, betul-betul 100% bersandar, Pak Tuhan. Jadi sampai asuransi pun enggak. Dalam hal ini, mungkin Anda enggak harus ikut saya. Oke, soal kegagalan. Tadi sudah saya sebutkan. Contoh kegagalan itu Abraham Linton. Atau data pernikahan yang paling menarik. Saya kan sebenarnya kolah nafas baru ngajar 6 bulan. Belum ada 6 bulan. Tapi ngajar pernikahan, ngajar parenting. Buku saya ISBN di Gramedia ada. Kalau masih buka Gramedia. Atau Anda masuk ke Playstore. E-book saya ada di Playstore. Maka buku saya keluarga semuanya. Mengenai bagaimana anak cerdas, merancang masa depan anak, mengenai pernikahan. Dan melalui modul-modul pernikahan dan parenting, saya ngajar seluruh dunia. Saya ke Eropa, saya ke Amerika, saya ke Australia, saya ke New Zealand. Tapi bukan bahasa Inggris. Komunitas Indonesia di dalam perantauan. Diaspora di mana-mana. Yang menarik itu saya sudah bertanya kepada ribuan orang yang sudah menikah. Saya tanya. Ibu-ibu, siapa yang suaminya itu pacar pertama? Pacaran, nggak pernah putus, menikah. Kalau pacaran, putus, menikah, berarti pacar kedua. Tapi sekarang ini satu-satunya yang dicintai, setia. Tapi bukan bicara soal setia, nggak setia. Suami itu pacar yang beberapa. Menarik ya. Bagi saya, menarik itu hasil survei saya. Ribuan orang ditanyain. Maka ibu-ibu itu mayoritas suaminya itu pacar kedua, pacar ketiga. Cukup banyak yang pacar kedua. Hanya 10% yang pacar pertama. Termasuk istri saya. Saya itu first love-nya dia. Tapi kalau bapak-bapak saya kumpulkan, istri itu pacar keberapa, Pak? Keberapa ya? Pacar, yang serius apa yang nggak serius? Masih tanya lagi yang serius apa nggak serius. Kalau nggak serius banyak, Pak. Jadi mayoritas laki-laki itu istri itu pacar ketiga, keempat, kelima. Hanya 2% yang pacar pertama. Lalu apa yang saya mau simpulkan? Data ini saya bawa kepada pemuda-pemuda yang belum menikah. Kalian yang belum menikah dengar ya. 95% orang yang berhasil menikah itu pernah gagal. Jadi jangan gagal satu kali aja. Apa arti hidup tanpa cinta? Pengen bunuh diri. Sudah, lihatlah dunia ini ada 8 miliar manusia. Yang belum menikah banyak banget. Tanya satu-satu, pasti orang mau sama kamu. Jadi orang menikah itu kebanyakan pernah gagal. Akhirnya berhasil aja begitu menikah, merasa salah menikah. Pemuda-pemudi, yakin pacarnya dari Tuhan. Begitu menikah, yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Karena gagal membangun relasi. Kalau nggak, ya nggak perlu merasa begitu. Aduh, ini istri dari Tuhan, ini suami dari Tuhan. Jangan disiasiapkan. Kan dari Tuhan loh. Kalau Anda diberi barang, ini dikasih sesuatu. Yang ngasih Pak Jokowi, ada buang. Jangan dong, Pak Presiden yang ngasih. Anda simpen. Apalagi kalau saya percaya, istri saya Tuhan yang kasih. Saya akan jagai dia baik-baik. Jadi gambar diri itu mempengaruhi banyak hal. Dan kita akan belajar praktek hari ini. Secara singkat dulu. Kegagalan itu bukan siapa kita. Kegagalan itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita untuk membawa kita siapa yang sebenarnya. Yaitu orang yang tabah, orang ulet, orang tekun. Kita diciptakan seperti gambarnya Allah, gambarnya Tuhan. Dan kita rusak gambar itu karena dosa. Tapi manusia kan bergerak menuju kesempurnaan. Apapun agamanya. Kalau dalam pewayangan, Bapak saya dalam di kota Solo. Mukso. Saya kemarin ke Bali sekeluarga. Ngobrol sama yang jaga di Candi. Dekat Uluwatu sana. Itu patung siapa sih, Pak? Patungnya si ini yang bisa mukso. Masuk surga ya, Pak. Benar, kalau Bapak tahu. Bapakku dalam. Orang bergerak menuju kesempurnaan. Apapun agamanya. Saya ngobrol dengan semua agama. Ada pelajaran bahwa orang itu bergerak menuju kesempurnaan. Jadi peristiwa gagal, peristiwa traumatis, bangkrut, rugi, ditipu orang. Itu semuanya bukan saya orang yang kena kutuk. Tapi saya orang yang dicintai Tuhan. Yang diijirkan banyak proses. Supaya ketika nanti saya mati, maka saya menjadi orang yang lebih baik. Itu cara pandang terhadap diri sendiri. Cara pandang ini akan mempengaruhi reaksi ketika mengalami. Mempengaruhi bagaimana kita berhubungan. Artinya, kalau dalam kemarin olah nafas yang ketenangan, damai sejahtera, saya bayangkan seperti batu karang di pinggir pantai, dikajar sama ombak, tetap tegar. Tapi itu kan nggak bisa lahir langsung begitu. Lewat proses. Proses itu bisa gagal, proses itu bisa gagal, bisa peristiwa traumatis. Ini proses, bukan siapa kita, tapi proses untuk membentuk siapa kita. Beda ya, beda logika ya. Makanya namanya ini mindset. Hidup ini kita merubah mindset, dan berubah karena mindset. Mindset itu atau metanoia. Berubah karena pembaruan akal budi. Mindsetnya berubah. Mindset terhadap kegagalan. Ekonomi pendidikan, ya bersyukur kalau yang bisa sekolah, tapi kan Lim Silyong juga nggak sekolah. Dilgit aja, bahkan mendeokan dirinya, mendropotkan dirinya, lalu bikin perusahaan komputer. Jadi pendidikan penting, tapi bukan segala-galanya. Saya lahir di keluarga miskin, di mana waktu kecil saya harus jualan es rilin, kalau mau lihat TV kekelurahan, itu pun harus duduk di belakang. Kenapa? Karena waktu kecil saya paru-paru basah, jadi bengek. Kalau penapas, kalau di rumah nggak ada TV, pergi kekelurahan. duduk di depan, pasti diusir. Eh, bengek, mundur ke belakang. Kalau nggak mau diusir, duduk paling depan, tahan nafas. Waktu itu belum belajar olah nafas. Tahan nafas apa? Supaya nggak bunyi. Tapi karena nahan, akhirnya tariknya lebih kencang. Bunyi lagi. Eh, bengek, mundur. Hidup di keluarga miskin susah. Tapi, itu tidak membuat saya berpikir bahwa saya orang nasibnya jelek. Kemiskinan justru membuat saya, saya bercekat untuk nanti melahirkan anak-anak nggak dalam kemiskinan. Saya merantok ke Jakarta, saya tinggal di pinggir kuburan. Tahun 90 saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta, 6 meter persegi. Lompat paret, kebun pisang, jangankan mobil. Motor pun nggak bisa masuk. Tapi saya kerja keras, luar biasa. Ya, sehingga cerita, saya sekarang punya rumah di sini, di Tendaro ini, di sebuah kluster. Sebelah saya itu ada Ray Sungkar, Tenggawesmu di sebelah saya. Rumah saya halamannya 1.500 meter. Jadi kalau tanahnya saja bisa 20 miliar. Apakah ini turun dari langit? Enggak. Ya, kerja keras. Kenapa? Karena kemiskinan saya membuat saya punya gaya juang yang luar biasa. Jadi kemiskinan tidak saya ratapi sebagai nasib. Tapi sebagai keadaan untuk kita punya semangat. Kapanpun. Jadi kita pola pikir penting sekali. Pola pikir penting sekali. Nah sekarang kita langsung praktek. Olah nafas. Sambil mengolah nafas ini kita mengolah pikiran tentang diri kita. Jadi mohon maaf jadi panjang banget. Tapi kita akan mulai. Sekarang kita olah nafas selama 30 menit. Saya juga akan praktek juga. Buat diri saya juga. Makanya saya sebutkan audionya. Dan kita praktek bareng-bareng. Lupakan saturasi. Tapi kalau PH boleh. PH-nya nanti setelah latihan boleh. Saturasi dicopot aja. Supaya kita merem, tutup mata. Lalu kita merenungkan diri kita. Nah nafasnya yang mana? Yang masih belajarnya baru kayak body scan. Kayak water breathing. Tarik lepas 8 detik. Boleh itu. Paling enak sih itu. Karena kita lebih mudah fokus. Tapi yang sudah terbiasa tanpa berpikir. Nafas segitiga. Tarik 8 detik. Tahan 8 detik. Lepaskan 8 detik. Itu sekaligus memperbaiki PH dan saturasi. Naiknya cepat banget. Nanti saturasinya pentok. Banyak yang orang kemo, tumor, kanker. Gavrila kan dia pakai pakai nafas miski. Tarik. Lalu buangnya pelan-pelan dengan bersis. Yang kedua, Gavrila juga pakai nafas segitiga. Yang pernah dengar kesaksian Gavrila yang kanker stadium 4 dan dia sembuh. Itu diajarkan dua metode ini. Tapi di Jogja saya berjumpa dengan penyintas kanker juga pakai metode yang lain. Jadi sebenarnya metode itu teman-teman nanti bisa merasakan sendiri. Tapi secara umum, Wimbov 1 dan 2 sangat efektif menaikkan PH dan saturasi. Orang minim kisah kanker harus memperbaiki PH tubuhnya, bangun tidur di atas 7, 3 bulan aman. Mudah-mudahan nanti pas 3 bulan menghajar kemo, dokter bilang, kalau begini tidak perlu. Atau perlu, tapi dosis rendah. Kalau tidak, kemo ada dosisnya. Mau dihajar dengan dosis tinggi, sampai orang habis kemo diisolasi, makan yang bersih. Kenapa? Imunnya betul-betul drop sekali setelah di kemo. Makanya kalau sampai terluka, berbahaya. Makan yang kotor, metret, berbahaya. Karena sistem imun setelah di kemo drop, luar biasa. Setelah itu harus memperbaiki termasuk probiotik, tapi ada jeda waktu. Jeda waktunya berapa lama setelah kemo boleh makan kefir, tanya dokternya saja. Karena saya bukan dokter, saya dokter. Dokter itu kalau mau cari tahu pasti bisa. Karena yang dihasilkan logikanya. Dalam segala bidang ilmu logikanya penting. Penalaran, mindset, alur-jalur pikiran, runutnya, jika makanya, itu yang dilatih sebagai seorang dokter. Tapi saya bukan dokter. Makanya kalau sudah teknis, teknis, klinis, medis, bertanya kepada dokternya yang merawat. Jangan tanya saya, nanti saya butuh waktu untuk mencari di Google atau salah jawaban. Maka kalau saya tidak yakin, lebih baik kalau sedang ditangani sama dokter, maka nomor satu dokternya. Saya alternatif. Kita mulai olah nafas dengan metode boleh water breathing, boleh bisky breathing, boleh nafas segitiga. Tapi saya akan kasih aba-aba yang normal, yang standar, yaitu tarik delapan, lepas delapan. Tapi teman-teman, mau segitiga boleh ditarik, tahan, lepas. Paling bagus yang nafasnya sudah tidak mikir lagi. atau kalau sekarang mau pakai mikir, tidak apa-apa, nanti latihan sendiri, nafas segitiga sudah tidak mikir, itu untuk menyum kista kanker tumor, bagus. Karena saya coba dengan pasang oximeter, itu 100%. pH-nya naik di atas 7 dengan cepat, walaupun tadinya hanya 6. Yang tidak menyum kista kanker, tidak ada masalah dengan pH, sudah masuk modul tenangan-tenangan, pH saya sudah di atas 7, mau tidur, Pak. Mungkin yang lebih tenang dengan nafas water breathing. Kari lepas Jumlah yang sama. Kita mulai. Teman-teman semuanya, kita... Oke, sebentar ya. Boleh duduk, boleh bersilah, boleh tidur ya. Saya akan lebih mantap kalau bersilah. Kita mulai olah nafas, self-image, terapi atau terapi gambar diri. Selama 30 menit, kita akan bernafas seperti metode tiga, di mana kita bernafas pelan-pelan, tarik lewat hidung, lepas lewat hidung. Boleh juga dengan nafas segitiga, tapi biasanya menjadi susah untuk konsentrasi. Tarik nafas, boleh 5, 6, sampai 10 detik, dan lepaskan juga 5 sampai 10 detik, mana yang ritme yang paling mudah. Jadi misalnya, tarik nafas pelan-pelan, rasakan, nikmati, oksigen masuk, hidung, paru-paru, lepaskan lagi pelan-pelan. Ya, dengan mata tertutup, karena kita akan berdoa, saya menyebutnya, kita berdoa. sesuai dengan iman, kepercayaan, agama masing-masing, karena olah nafas ini adalah lintas agama. Lalu, mulut tersenyum, dan tangan, sebaiknya posisi terbuka, karena sudah pernah saya buktikan, dengan tangan terbuka itu, kita bisa menarik nafas lebih panjang. Jadi tangan terbuka, ditaruh di atas paha. Mari kita mulai. Saya akan memberikan aba-aba, tarik nafas, lepas nafas satu menit, setelah itu, Bapak, Ibu, teman-teman, bernafas seperti itu, dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya sebut berdoa, karena olah nafas harusnya mendekatkan kita kepada sang pemberi nafas, yaitu Tuhan. Dan bukan mengosongkan diri, mengandalkan kemanusiaan, bisa sehat tanpa Tuhan. Tidak, nafas itu dari Tuhan. Kita mulai. Tarik nafas, tarik, lepaskan pelan-pelan lewat hidung. Tarik nafas pelan-pelan. kita lepaskan lagi pelan-pelan lewat hidung juga. Mulut tersenyum. Tarik nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik pelan-pelan. Silahkan dilanjutkan. Dan kita akan berkonsentrasi pada gambar diri. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kami dilahirkan di keluarga kami. Ini bukan pilihan kami. Kami tidak bisa memilih garis keturunan apakah bangsawan atau rakyat jelata. Sebagai bangsa Indonesia atau bangsa Eropa. Tapi dimanapun Tuhan meletakkan, melahirkan kami, kami punya orang tua tidak sempurna. Mereka bukan dewa. Tetapi melalui mereka, orang tua kami, kakek nenek, kakek nenek moyang kami, kami ada di dunia ini. Dan keberadaan kami biarlah menyempurnakan garis keturunan kami selanjutnya. Karena kami adalah orang yang melalui momentum ini mensyukuri keberadaan kami. Mensyukuri keluarga asal-usul kami. Kami akan hidup benar, hidup baik, hidup sehat. Dan melalui titik diri kami, kami akan melahirkan keturunan yang ilahi, yang sehat, yang berguna bagi orang lain. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk keberadaan fisik kami. Kami juga tidak sempurna, kami tidak secantik atau segandang artis, tapi kami belajar untuk mensyukuri apapun bentuk tubuh fisik kami. Tinggi, pendek, kulit putih, coklat, sawo matang, hitam, rambut kerit, rambut lurus, atau pirang. Memang beberapa orang, bahkan mungkin ada yang menghina dan merendahkan kami karena keberadaan fisik kami, suku kami. Tapi kami sadar bahwa itu semua hanyalah casingnya saja. Kami sebagai manusia, kekuatan dan keindahan kami adalah hati kami, kepribadian kami, personality kami. dan ampuni kami ya Tuhan kalau kami mengeluh dengan diri kami, mengeluh dengan fisik kami, karena sebenarnya itu kami menghina Tuhan yang menciptakan kami. Kami tarik nafas dalam-dalam. Kami tarik nafas kehidupan. Kami buang CO2, kami buang racun. Kami tarik energi kesembuhan. Kami buang energi yang negatif. Kami tarik nafas kehidupan dan nilai-nilai kehidupan. Dan kami buang pikiran-pikiran yang positif, termasuk pikiran tentang diri kami. Kami bersyukur dengan keadaan fisik kami, tangan kami, jempol kami, hidung kami. Bukanlah seperti artis dan aktor yang hebat, tapi sekali lagi, itulah casing yang fungsinya secara esensi kami terkagum-kagum dengan keberadaan tubuh kami. Bahkan mungkin Tuhan ada di antara kami yang DNA kami ada kelemahan tertentu. Penyakit-penyakit bawaan secara DNA yang kami warisi dari orang tua atau leluhur kami, baik itu kelemahan jantung, gagal binjal, cancer. Tapi untuk itu pun kami mau bersyukur bahwa kami boleh mengenal ilmu pengetahuan. Kami boleh mengenal ilmu kesehatan yang membuat kami bisa menyiasati hidup sesuai dengan keunikan kami. Dan karena kami hidup sesuai dengan keunikan kami, maka kami sehat. kami mau belajar tahu lebih detail seunik apa Tuhan menciptakan kami dan mensyukurinya dan menyiasatinya kalau kami tidak bisa merubah keadaan kami. Baya itu merubah di mana kami dilahirkan suku, asal-usul keluarga dan DNA. Tapi kami bisa merubah pola hidup kami sesuai dengan keunikan kami. Kami mengambil nafas kehidupan dari Tuhan dan menikmatinya. Kami percaya bahwa nafas adalah dari Tuhan dan nafas itu kehidupan dan nafas itu menghidupkan. Termasuk menghidupkan pikiran kami yang mati karena apatis, pesimis, mengeluh sepanjang hari, bahkan mengeluh atas seluruh kehidupan. Keluh kesah kami atas asal-usul keluarga, fisik, itulah sebenarnya membunuh sel-sel kami yang menimbulkan aneka penyakit yang dipicu oleh pikiran-pikiran negatif. Tapi kami mengambil nafas kembali, ya Tuhan. Ketika kami bernafas, kami ingat Tuhan yang menciptakan nafas kami. Dan kami mau belajar untuk bersyukur untuk hal-hal yang kami sudah tidak bisa robah lagi. Di mana kami lahir, suku, bangsa, keadaan fisik, DNA. Kami tidak bisa robah. Kami tidak punya pilihan lain. Tapi kami memilih hari ini, ya Tuhan, untuk mensyukurinya. Teman-teman ambil nafas dalam-dalam dihadapan Tuhan. Karena nafas Tuhan yang punya. Apapun agama, Bapak Ibu mengajarkan bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhan lah pemilik nafas kehidupan. Tarik nafas dalam-dalam dari Tuhan. Nafas itu menghidupkan. Nafas itu memulihkan. Termasuk memulihkan pikiran. Tubuh manusia hanya casing. Tapi pikirannya bisa diwariskan. Dan pola pikir itu bisa diwariskan turun-temurun. Pola hidup yang akan diwariskan. Ya Tuhan, aku bernasar, berjanji dihadapan Tuhan untuk memulai sebuah tonggak sejarah dalam garis keturunan kami, yaitu orang-orang yang bersyukur sebagaimana Tuhan menciptakan kami. terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang tidak bisa dirobah. Kami mensyukuri. Tapi kami percaya bahwa kami bisa merobah hal-hal yang memang kami bisa robah. Ekonomi keluarga kami kami bisa merobah kalau kami rajin. Status sosial keluarga dan nenek moyang kami bisa kami rubah kalau kami hidup baik dan benar. Demikian juga soal kepandean. Mungkin kami tidak bisa belajar lagi karena faktor usia kami, tetapi kami bisa menambah kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual tanpa menambah gelar akademik. Dan kemuliaan kami bukan karena gelar yang kami miliki, tapi kehidupan yang kami jalankan. Berdasarkan nilai-nilai yang kami yakini, integritas, kebenaran, kejujuran, kepribadian yang kami bangun, dan karakter yang kami jalani. Karena itu melalui pelatihan olah nafas, kelompok atau aliran ini, ya Tuhan, kami justru membawa teman-teman dekat dengan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang takabur, yang percaya bahwa manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Walaupun memang Tuhan memberikan kami kemampuan di dalam tubuh kami untuk recovery, untuk self-healing, tapi kami mendasarkan itu semuanya atas kemampuan yang Tuhan ciptakan. Kami ambil nafas dari Tuhan, nafas kehidupan. teman-teman lanjutkan bernafas dengan pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, tarik nafas kehidupan yang dari Tuhan, regenerasi sel terjadi. Nafas kehidupan yang dari Tuhan, tubuh kita alkali. Nafas kehidupan dari Tuhan dengan teknik yang kita ajarkan, saturasi 99% atau 100%. Dengan terus bernafas dan menikmati nafas tidak tergesa-gesa, kita tutup mata, mulut tersenyum, bahu dilemaskan, tangan terbuka dengan relax, posisi punggung lurus bertegak, baik itu kita duduk bersila atau duduk di kursi, ataupun kita tidur terlentang di tikar ataupun di kasur. tapi tubuh kita struktur tulang belakang dari kortek dekat leher sampai tulang ekor dalam posisi yang lurus. Kita tarik nafas kehidupan dan kita mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh kita dan kita mensyukuri diri kita. Kita mensyukuri bukan hanya secara fisik tapi lebih dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk kejadian-kejadian juga yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan pada saat itu bahkan mungkin sampai saat ini kejadian itu membuat kami trauma. Trauma untuk bergaul trauma membangun relasi trauma untuk berharap karena takut kecewa trauma tempat tinggi trauma gelap trauma darah trauma kecelakaan dan berbagai trauma lainnya. Tapi hari ini kami mengambil nafas kehidupan dan kami memandang bahwa kejadian yang terjadi itu bukan diri kami tapi kejadian yang terjadi adalah proses dalam diri kami yang Tuhan izinkan untuk membawa kepada siapa sebenarnya diri kami. Dan kami memandang diri kami sebagai unik ciptaan Tuhan yang dasyat dan ajaib yang istimewa yang berbeda dengan manusia lain walaupun ada 8 miliar manusia Tuhan ciptakan kami unik untuk kami menjalani di bumi ini sebuah peran tertentu sebuah tujuan tertentu dan kami memandang diri kami sebagai sesuatu yang istimewa. Kami tidak sombong tapi kami juga tidak mau minder kami hanya mau memandang diri kami baik adanya sebagaimana Tuhan menciptakan kami baik adanya. Terus ambil nafas kehidupan dari Tuhan pelan-pelan nikmati oksigen bisa terasa kadang di hidung seperti aliran paru-paru pada bagian-bagian tubuh tertentu sering merasakan kuatnya aliran oksigen atau aliran darah bisa terjadi seperti kesegaran yang mengalir tapi kadang juga seperti kesemutan tapi yang bergerak nikmati saja simptom-simptom itu karena itu bukan sebuah penyakit perasaan karena oksigen penuh dan tubuh alkali mendatangkan hal yang baik walaupun kita merasakan sesuatu yang kita tidak pernah rasakan sambil terus kita bernafas dengan cara pelan-pelan menikmati nafas kita kembali sejenak merenungkan mengenai diri kita karena terapi gambar diri kita menerapi pola pikir kita terhadap diri kita sendiri kadang bisa juga memandang terlalu tinggi dan memandang orang lain terlalu rendah sehingga akibatnya adalah kita sombong dan merendahkan orang lain kita memandang diri kata jelek sial nasib tidak bagus buruk dan kita minder dengan orang lain yang benar yang benar adalah bahwa kita memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita dan Tuhan memandang kita adalah baik adanya karena dia ciptakan baik adanya tapi sering pikiran kita yang rusak cara pandang kita yang salah dan cara pandang yang salah terhadap diri sendiri itulah yang membuat kita punya perilaku yang salah pikiran yang salah perilaku yang salah itulah yang membuat tubuh kita bermasalah karena pikiran hati dan tubuh tak terpisahkan ketika nyawa terpisahkan maka tubuh mati ketika pikiran dipisahkan dari tubuh maka tubuh tidak hidup lagi karena itu kita akan membetulkan dari pola pikir pola pikir terhadap diri sendiri bahkan untuk saya sebagai contoh Bapak Ibu bisa berdoa untuk keadaan masing-masing sebagai anak yang mewarisi diabetes dari ibu saya dan lima bersaudara cuma saya yang mewarisi sekarang saya tidak pernah menyesal dan mengeluh lagi saya mensyukuri diri saya sekalipun menciptakan pankreas yang kurang baik yang saya perlukan hanyalah menyiasati pola makan dengan makan low karbu rendah karbohidrat sesuai dengan jumlah kalori yang saya bakar setiap hari tidak ada lebihnya sehingga tidak bertambah berat badan dan tidak menaikkan gula kalau saya sadar bahwa gula saya naik karena kebanyakan makan saya bertanggung jawab saya akan olahraga saya akan bekerja yang membutuhkan energi sehingga terbakar kembali jadi saya tidak mengeluh mengenai pankreas saya saya tetap mensyukuri setiap jengkal tubuh saya Tuhan ciptakan baik yang saya butuhkan adalah menyiasati hidup ini mari kita lanjutkan kita bernafas dengan pelan-pelan menikmati nafas kehidupan dari Tuhan dan silahkan Bapak Ibu boleh melanjutkan doanya sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing boleh melanjutkan bagian-bagian doa tertentu yang mungkin disitu butuh lebih lama misalnya yang selama ini mengeluh dan tidak bisa menerima kenapa aku dilahirkan di keluarga ini bahkan mungkin pernah membayangkan betapa indahnya kalau aku lahir di keluarga bule dengan rambut pirang dan mata biru atau aku lahir di keluarga ini dan itu yang bahagia sekali lagi bukan Anda yang memilih lahir di mana Tuhan tempatkan Anda lahir di mana karena Tuhan tahu itu yang terbaik ketidaksempurnaan orang tua kakek nenek mertua anak-anak itu akan menyempurnakan kita memproses manusia batini pribadi pikiran rasa menjadi manusia yang lebih baik lagi karena itu saatnya kita mensyukuri diri sendiri karena orang yang bisa bersyukur dengan dirinya menerima dirinya kita akan menerima orang lain kita akan bisa mensyukuri orang lain kita punya kelemahan betul tapi kita punya kelebihan kita akan melengkapi kelemahan orang lain dengan kelebihan kita dan nanti orang lain pasangan kita anak kita tim kerja kita kongsi kita akan melengkapi kelemahan kita dengan kelebihan mereka tapi itu tidak akan terjadi selama kita mengeluh dengan diri sendiri dan karena kita mengeluh dengan diri sendiri tidak menerima diri sendiri akhirnya kita tidak menerima orang lain karena kita tidak menerima orang lain yang terjadi Kita menuntut orang lain Kita menuntut pasangan, menuntut anak, menuntut orang tua Dan hidup kita terasa menderita Karena kita penuh dengan tuntutan terhadap segala keadaan Dan itulah yang membuat kita punya stres Punya depresi Punya kekhawatiran, punya kecemasan Dan itu semuanya menimbulkan hormon-hormon yang negatif Berdasarkan pikiran dan perasaan yang negatif Maka kita akan melawan pikiran itu Dengan memasang sebuah fondasi dalam hidup kita Kita mengambil keputusan untuk memutarbalikkan pikiran kita Sekalipun keadaan belum terbalik Keadaan belum berubah Istri, suami, anak, kongsi, teman, pegawai Mereka masih sama seperti semula Tapi kita mulai memandang mereka unik, dasyat, ajaib Kita tidak bisa menerima orang lain Tanpa kita mulai menerima diri sendiri Itulah yang kita sebut dengan gambar diri Gambar diri tentu bisa dilakukan tanpa olah nafas Cukup dengan pengertian-pengertiannya dan konsepnya Tetapi sambil bernafas pelan-pelan Diteliti oleh John Kabat Sin Profesor, dokter dari Massachusetts Medical Center University Bahwa dengan berolah nafas Teknik tertentu Maka prefrontal cortex mengalami perubahan Mengembang Sedangkan prefrontal cortex juga berhubungan dengan tempat Di mana ada nilai, moral, dan kepribadian Maka pada saat kita mengisi pikiran kita Dengan perkara ini Adalah tepat sekali Lebih efektif ketika prefrontal cortex Sedang aktif atau mengembang Maka terus lakukan olah nafas Pelan-pelan Lepaskan pelan-pelan Ulangi beberapa hari sekali Dengan doa-doa yang berbeda temanya boleh Tapi seputar Gambar diri Ambil nafas pelan-pelan Nikmati oksigen dari Tuhan Dan kita belajar untuk memandang diri kita Juga kita menikmati diri kita Kita tahu kita tidak sempurna Tapi bukan berarti kita harus mengeluh dengan diri kita Karena ketika kita mulai bersyukur dengan diri kita Kita mulai bergerak menuju kesempurnaan Dan itu diawali Kita menerima diri sendiri Berdamai dengan diri sendiri Bersyukur dengan diri sendiri Kita tidak sombong dengan diri sendiri Tapi kita menerima dan mensyukuri Sebagai tonggak Fondasi Karena gambar diri menjadi fondasi Bagaimana orang berhubungan dengan orang lain Gambar diri menjadi fondasi Pencapaian tertinggi yang bisa diraih Gambar diri menjadi fondasi Bagaimana orang membawakan dirinya Ambil nafas dalam-dalam Dan lepaskan Percaya Yakini Sesuai dengan penelitian ilmiah Ketika bernafas pelan-pelan Prefrontal kortex Otak depan Mengembang Otak ini yang dirusak oleh pornografi Otak ini juga yang dirusak Oleh nilai-nilai kejahatan Otak ini yang dirusak juga oleh Emosi negatif amarah Tapi kita berdiam diri Mengambil nafas Menyalurkan oksigen Ke prefrontal kortex PFC ini tidak ada pada binatang Binatang punya insting Yang peka, yang tajam Punya penciuman yang kadang Amat sangat jauh untuk mencari mangsa Tapi binatang tidak punya PFC Mengagumkan adalah penelitian John Kabat Sin Mengenai PFC Bahkan cukup dengan 22 minggu latihan Maka PFC-nya aktif Atau mengembang Mereka-mereka yang rajin Olah nafas metode ini Seperti menunda kepikunan Otaknya tetap bagus Sampai pada usia di atas 80-90 tahun Dan kita berharap Saya berharap Saya dan teman-teman Juga akan memiliki Kualitas hidup yang demikian Bukan hanya secara fisik Prefrontal kortex yang berkembang Tapi secara esensi Nilai-nilai yang masuk Di dalam prefrontal kortex Adalah nilai-nilai kebaikan Dan kita mulai dengan hari ini Kebaikan terhadap diri sendiri Kita tidak boleh memusuhi diri kita sendiri Kecewa dengan diri sendiri Marah dengan diri sendiri Menyesal dengan diri sendiri Menyesal kenapa aku dilahirkan Di keluarga ini, di suku ini, di bangsa ini Menyesal kenapa aku dilahirkan Dalam kondisi yang demikian Kita harus belajar menerima Sesuatu yang tidak bisa dirubah Tapi kita berjuang sekeras mungkin Untuk merubah segala sesuatu yang bisa dirubah Kita bisa merubah akal budi kita Dengan belajar Kita bisa merubah kebijaksanaan kita Dengan belajar Kita bisa merubah status ekonomi sosial kita Dengan bekerja dan berbuat baik Mari kita bersusah payah Berfikir untuk merubah yang bisa dirubah Tapi yang tidak bisa dirubah Kita tidak perlu mengganti casing tubuh kita Dengan operasi plastik Untuk membuat hidung lebih mancung Mata menjadi biru Rambut menjadi pirang Yang kita lakukan Adalah kita menerima diri sendiri Kita menjadi orang yang cheerful dan ceria Karena kita menerima diri sendiri Karena kita menerima diri sendiri Kita menjadi orang yang bisa menerima orang lain Karena kita bisa menerima orang lain Maka kita menjadi orang yang menyenangkan dan disenangi Dan terus akan berguling Bergulur, bergulir terus Sampai kehidupan kita berubah Kehidupan yang berubah ini akan menopang Dalam kesehatan jiwa kita Dan dalam jiwa yang sehat Maka tubuh pun disempurnakan Kesehatan yang ilahi Kesehatan jasmani Yang ditopang Oleh kesehatan patinia Kita di penghujung Pola nafas ini Kita kembali relaksasi Dengan bernafas Pelan-pelan Boleh sambil menutup di dalam doa-doa penutup Sesuai iman agama masing-masing Tarik nafas Pelan-pelan Dan lepaskan kembali Boleh di restart nafasnya Sesuai dengan aba-aba juga boleh Tarik nafas 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lepaskan 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tarik 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lepaskan 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tarik nafas Pelan-pelan Lepaskan Pelan-pelan Tarik nafas Pelan-pelan Lepaskan Pelan-pelan Tarik nafas Pelan-pelan Dengan relaks Silahkan dilanjutkan Dan kita akan Relaksasi Bapak Ibu boleh Kalau mau Gerak-gerakkan ujung jarinya Seperti tangan meremas-meremas Atau mengipas-ngipaskan tangan Jari-jari Kalau yang bersilah Kalau mau diluruskan Kakinya boleh Kalau yang dulu dikursi Boleh telapak kakinya Atau tumitnya Diangkat-angkat Atau telapak kakinya Diangkat-angkat Bisa juga Telapak kaki Dikuyangkan Kiri-kanan Seperti viper Yang bergerak Tangan boleh Diangkat ke atas Waktu mengambil Nafas Kita mengangkat Tangan Lalu kita Melepaskan Kembali Dengan menurunkan Tangan Atau boleh juga Dengan memutar Tangan Sehingga terjadi relaksasi Pau dikendorkan Dan kita Akan selesai Terima kasih Tuhan Kami Sudah boleh Berkata-kata Di hadapan Tuhan Sampai menikmati Nafas kehidupan Dari Tuhan Kami membetulkan Pola pikir kami Terhadap diri kami Sendiri Dan kami percaya Dari pola pikir Mindset Paradigma Yang benar Tentang diri kami Sendiri Itu akan Menyembuhkan diri kami Terima kasih ya Tuhan Untuk pelajaran Hari ini Kami Mengakhirinya Dan kami percaya Kami akan punya Pola hidup Gaya hidup Yang lebih baik lagi Di dalam kesehatan kami Terima kasih Selesai Kita selesai Latihan Saya mencoba Untuk menjawab Beberapa Pertanyaan Oke Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Oke Pak bagaimana Citra diri Yang suami Verbal abuse Dan hot temper Istri selalu merasa Feel guilty Karena salah pilih Nah Gambar diri Adalah bagaimana Kita memandang diri kita Jangan dipengaruhi Oleh keadaan Tapi memang Gambar diri itu Dipengaruhi Terutama oleh Penghakiman Dan label Dari orang lain Kalau saya pakai Contohnya Tadi yang sempat Saya singgung Tapi saya gak jelaskan Detail adalah Victor Keluarga Dari Eropa Timur Yang merantau ke Amerika Victor Seribriar Prof Bapak ibunya Gak bener Gak ngerti parenting Anaknya digoblok-goblokin Waktu pertama kali Digoblok-goblokin Ayahnya Victor marah Tapi ketika Ibunya juga mulai Goblok-goblokin Dia mulai berpikir Jangan-jangan Aku bodoh Pergi sekolah Kemudian sekolahnya Juga gurunya gak baik Bilang kamu Anak goblok Maka akhirnya Victor menganggap Dirinya goblok Menilai dirinya goblok Berarti orang itu Bisa menilai dirinya Berdasarkan apa Yang dikatakan orang lain Apakah orang lain itu adalah Orang tuanya yang melahirkan dia Maka label dari orang tua itu Penting sekali Maka waktu anak saya Nomor dua Nilainya 2,0 3,5 Kelas 1 SD Naik kelas 2 SD Anak saya naik bersyarat Dimana harus Lest nulis Jadi anak saya kelas 2 SD Masih lest nulis Saya bilang sama anak saya Ben kamu tuh pinter Ben Tapi kamu harus nulis Kamu tuh pinter Ben Tapi kamu harus lanjut belajar Kamu belajar pinter kamu keluar Karena kamu tuh pinter De facto anak saya Naik kelas bersyarat Tadi saya bikin label Kamu anak pinter Kamu anak baik Kamu anak pinter Oke singkat cerita 6 tahun kemudian Di ranking 1 3 tahun kemudian Dia menang ASEAN scholarship Dikirim ke Singapura Sekolah dibayari Gratis Asrama gratis Bahkan tiap bulan Dibayar 1.200 dolar Jadi bahkan anak yang tidak pinter pun Bisa diciptakan menjadi pinter Tapi perlu label Nah sekarang gimana Pak kalau saya dilabelin Kamu istri yang gak ada gunanya Maaf nih ya Ada yang bilang istrinya Lonte, pelacur Maaf nih kata-kata kotor Keluar semuanya Itulah yang dialami Itulah kenyataan Kamu tuh gak ada gunanya Nah kita Kita jangan melabel anak Tapi kalau kita dilabel Ya kita harus melawan label itu Dengan bukan mengajak bertengkar Kamu juga bodoh Kamu juga gak ada gunanya Ya sudah Gak boleh Kalau kita dilabel Sebenarnya kan kata-kata bahwa Aku ini Aku mengucap syukur Kejadian ku dasya dan ajaib Jiwaku betul-betul menyadarinya Itu kan perkataan Raja Daud yang saya comot Ya sehingga saya gunakan Comotan-comotan Menggunakan sebuah perkataan Kita tuh unik Dasyat, ajaib Itu perkataan Raja Daud Tapi Daud ini kan punya tujuh saudara Eliab, Abinadab, Syama Lalu Adiknya Syama Adiknya Syama lagi Adik-adiknya Syama ada tujuh orang Daud itu di rumah paling kecil Bahkan waktu Daud pergi ke medan perang Mau melawan Goliat Jadi dikasih baju tentara Itu ditertawakan sama kakak-kakaknya Tapi Daud tidak menertawakan dirinya sendiri Bahkan Daud berkata Aku mengucap syukur Kejadian ku dasyat Daud juga berkata Ayah ibuku meninggalkan aku Tapi Daud walaupun gak dikasih orang tuanya Waktu Daud mau dikejar-kejar sama Raja Saul Mertuanya mau bunuh dia Dia selamatkan orang tuanya Waktu Daud menjadi raja Dia bawa keluarganya ke kerajaan Jadi Daud mencintai keluarganya Sekalipun dia tidak dicintai Bahkan orang menertawakan dia Karena pakai baju perang aja Dia gak bisa Akhirnya kan dia perang melawan Goliat Pakai baju gembala Bawa ketapel Dia menjadi dirinya sendiri Aku gak mau pakai baju orang lain Aku punya gaya sendiri Dia dilabel sama orang lain Nah untuk melawan label Maka juga ada anak-anak Anak-anak dibully Anak saya dulu sudah naik kelas bersyarat Overweight lagi 20 kilo Dulu saya banyak pergi keluar kota Kurang di rumah Bukan bapak yang baik juga Dan berarti waktunya kurang Anak saya main game Overweight Naik kelas bersyarat Dan anak saya dibully kan Gendut-gendut Naik kelas Kelas 2 isinya masih masih nulis Gimana menghadapi dibully Ya kita berikan gambar diri yang baik Sama juga ibu dibully sama suami Kasih kata-kata kotor Kekerasan verbal Tahun demi tahun Bulan demi bulan Hari demi hari Kalau yang membully itu orang yang serumah Itu memang paling berat Maka cara menghadapi bully Adalah gambar diri Kita dalam hati aja Ya kamu bilang gak baik Karena aku orang baik Dan aku bertambah baik Dan kita juga memang betul-betul berusaha bertambah baik Melayani panti asuan Nolong tetangga Orangnya berang jalan kita seberangin Kemarin saya potong rambut Pulang potong rambut Itu saya dari pintu gerbang kompleks saya Saya udah mau dekat rumah saya Udah gak jauh Ada oma-oma Yang emang di kursi ronda Suka berjemur Dia mungkin agak rabun kali Pak Pak Mas Aku mau ke pintu gerbang Ketempat satpam Mau cari taksi Tolong ya Dorong kesana Ditunggu Ditunggu Zoom Ada emak-emak Minta didorongin Ya itu udah Saya dorong Ke arah itu gerbang Jadi kita Harus memandang diri kita baik Tapi memandang diri baik itu Kita ikuti dengan langkah berbuat baik Sehingga nanti Kalau ada orang bilang Kamu gak baik Dia gak tau siapa saya Kita tidak termakan oleh bully itu Jadi kalau kita di abuse Dibilangin apa Udah Kita Kita Jangan termakan Dengan cara apa Punya gambar diri yang baik Bahwa aku tidak seperti kata orang Ya aku tidak seperti kata orang Karena orang kan bisa salah menilai kita Jangankan orang lain Apalagi yang di komunitas ya Baru ketemu sekali Baru ikut kayak agrup Eh Pak Jodh begini-begini Yang penting orang-orang dekat saya Gak menilai begitu Atau lebih penting lagi Saya gak menilai diri saya begitu Jadi menghadapi bully Baik diri kita atau anak Kita tersenjatai mereka Dengan gambar diri Menilai diri sendiri Bukan seperti kata orang Itu cara yang paling kuat Pak boleh dong seluruh Orian pagi ini Cita tadi dibagi Untuk grup Kata-kata Bapak sangat Oke ya nanti Pasti ya Jadi link-linknya Akan link-link rekaman Dibagikan Ya kalau mau powerpointnya Kita kasih juga nanti Grup yang lain Kita gak kasih powerpoint ya Pak citradiri yang Tuhan ciptakan Bukan apa yang kami pikirkan Nah makanya citradiri yang benar itu Tadi di powerpointnya ya Di pelajarannya Bagaimana cara membangun Dabiri Satu Nomor satu tadi apa Memandang seperti Tuhan Memandang kita Tuhan memandang kita itu Luar biasa Dasyat Ajaib Diciptakan unik Gak ada yang salah diciptakan Kalau yang terjadi kan Tuhan ciptakan pankreas Saya salah Coba Kita masuk lebih dalam Mengenai psikologi Teman-teman itu merah Kuning atau hijau Sangwin Mati ketamilan kolik Mati modul berikutnya lagi Saya ENFP Isti saya ISTJ Itu pendekatan dengan Meyer Bright Type Indicator Atau MBTI Jadi kita makin dalam Bahkan kalau mau ya Yang ikut asesmen DNA Tuhan ciptakan kita DNA kita itu Proses metilasinya bagaimana Metabolisme lemaknya bagaimana Sampai kita benar-benar Mengerti diri kita itu Secara psikologi Secara DNA Kita punya gambaran lengkap Nah itulah Tuhan yang menciptakan DNA kita kan Jadi bagaimana Memandang diri Yang paling bagus Seperti Tuhan Menciptakan kita Masalahnya kita gak tahu Tuhan menciptakan kita Kayak apa Begitu kita tahu Aduh Ternyata saya diciptakan Tidak untuk makan Banyak kacang Karena makan kacang sedikit aja Udah bisa mencerna Jadi orang itu Bisa diciptakan Dengan misalnya Metabolisme Karbohidrat yang bagus Atau sensitif Dengan karbohidrat Dengan sedikit saja Gulanya udah cukup Nah Kalau kita memandang Gak ngerti hal itu Tuhan ciptakan saya salah Kenapa gulanya naik melulu Oh anak diciptakan Dengan sensitif Karbohidrat Gak usah banyak-banyak Sekian gram per hari Cukup Bahkan gak usah makan Nasi, bakmi, roti Gak usah semuanya Dari sayur aja Cukup karbohidratnya Bahkan sayur pun Mungkin kalau perlu Yang sayur labu Gak usah Sayur terong Gak usah Yang namanya buah-buahan Gak usah Hanya batang daun Dan bunganya Daun bunga papaya Wah ternyata Dengan makan itu Saya sehat Terima kasih Tuhan Saya gak usah makan Gak usah beli beras Hemat ya Gak hemat juga Kak ikan salmon mahal Itu memandang diri sendiri Sebagaimana Tuhan Menciptakan kita Tinggal diperdetail Menciptakan dalam hal apa DNA-nya Bisa didalamin lagi Tuhan menciptakan kita Dalam psikologisnya Tunggu aja Metode-metode Modul selanjutnya Ini kan baru citar dari satu Tapi citar dari diri Bisa lima Bisa enam Bisa tujuh Tapi nanti kita dua aja Citar dari satu Citar dari dua Tapi nanti Tiga nya itu namanya Personality Kita akan assessment Saya akan kasih link Kepada teman-teman Nanti sebelum ikut ini Minggu depan Saya kasih link Untuk assessment psikologi D.I.S.C. Foto karakter Atau temeramen dasar Yang sudah pernah ikut Gak perlu ngetes lagi Itu tesnya gratis juga Sehingga kita akan Memandang diri kita Sebagaimana Tuhan Ciptakan kita Itu gambar diri yang Bukan seperti kata suami Orang tua yang melahirkan kita Mengasih makan kita 15 tahun 20 tahun Bisa salah menilai Kamu tanah bodoh Padahal kecerdasan itu Majemuk Ada multiple intelligence Belum lagi Kalau mau belajar Multiple intelligence Saya menulis buku Judulnya multiple intelligence Kecerdasan majemuk Sudah belasan tahun yang lalu Tahun 95an Saya sudah menulis buku Mengenai multiple intelligence Semua anak cerdas Cerdasnya beda-beda Kalau orang tua Mengerti multiple intelligence Dia akan katakan Kamu cerdas Akademik Kamu cerdas Bergaul Cerdas sosial Kamu artnya luar biasa Semua anaknya cerdas Jadi kita perlu memandang Seperti Tuhan memandang kita Oke Pak saya biasa All enough dengan duduk Tapi hari ini coba bersilah Kaki saya agak tebas Kesemutan Ya dilatih aja Nanti kalau kesemutan 10 menit Selonjorin aja Saya dulu Gak bisa Saya ikut pertemuan Kemana-mana Kalau duduk bersilah Saya minta izin Saya di kursi Tempat telansia Pertemuan-pertemuan Kecil Komsel Segala macam Bersilah Saya selalu Bita duduk Bersama orang Yang sudah 70 tahun Kenapa Saya gak bisa bersilah Sekarang Mau dua jam Ya gak masalah Olah nafas Banyak mengubah saya Saya Sebelumnya Saya sudah pola hidup sehat Tanpa olah nafas Tapi soal makanan sehat Wah udah belasan tahun 2009 Saya ikut dokter Tan Sutyan Udah radikal Soal makan sehat Tapi olah nafas Membuat Lebih sehat lagi Ya Yang gak bisa bersilah Yang sepedaan semua Bisa setengah jam Dua jam juga bisa Yang naik gunung Gak harus berhenti berkali-kali Entara anda kayak anak muda Kencang Jalan terus Begitu ya Jadi kalau cuma Gak bisa duduk bersilah Apa itu Masalah Kecil udah selesai Pasti nanti lama-lama selesai Lajaran bagaimana Bangkit dari keterpurukan Untuk punya bangkit citra diri Ya kayak gini nih Belajar mengenai citra diri Terus Terus Atau anda googling aja Citra diri Saya udah nyoba googling gitu ya Citra diri Islam Enter Ada pelajarannya banyak banget Citra diri Rasulullah Ada Citra diri Kristen Ada Kalau memang pelajaran-pelajaran Yang berahalan agama Kadang lebih nancep ya Lebih yakin ya Ya boleh Anda boleh belajar Citra diri begitu Yang muda Yang lain Bisa juga Yang umum ada juga Psikologi Self-esteem Ya itu banyak sekali Anda masuk google Ketik citra diri Anda bisa menambah lanjutan Ya saya juga ada Beberapa pelajaran lanjut Tapi bukan dalam kelompok Olah nafas ya Ceramah-ceramah yang dulu Ada juga Tapi Kalau disini Nanti kita dua modul aja Tapi nanti minggu depan Atau hari ini Juga saya akan post Di grup-grup yang emang Jatahnya citra diri Saya akan berikan link itu tadi Ya Link yang Islam Yang Kristen Bahkan saya nulis buku Mengenai citra diri Bersama Pak Fuxi Ya Dokter Fuxi itu dia Sudah almarhum Covid Maret 2020 Dari panggilan Tuhan Dia dosen sosiologi UI Dan kami berdua Menulis buku Namanya Gambar Diri Ya Itu Lebih rinci lagi Tapi paling enggak Dengan dua sesi Menurut saya Dasarnya udah cukup Nanti tinggal diperdalam Saya akan berikan Beberapa link Untuk dipelajari lanjutan Setelah all naf Sekarang saya Jadi di atas 90 Pak Ini bagus Atau tidak Ini berarti 70-90 Tekanan darah Tekanan darah itu Batasnya Denyut jantung 60-100 Nanti tak pos Di grup yang belum Ada grup Kayaknya 43 ke atas Belum saya pos Mengenai denyut jantung Tapi grup kanker Sudah Grup yang 42 Ke bawah Sudah Dipos Mengenai denyut jantung Sekala idealnya Di berapa Ya Itu 60-100 Tapi berarti Kalau 60-100 Tengahnya berapa 70-80 Itu sedikit jantung Paling ideal Pak Leng Group Untuk Eko Enzyme Saya tidak tahu Apakah sudah full Karena minggu ini Kemarin Dua hari yang lalu Atau baru kemarin Langsung bikin Dua grup Sekaligus Eko Enzyme Yang satu Saya pos di grup 25-1 Yang satu 26-49 Atau 48 Karena kita ada WA Group Sekarang sudah sampai 50 WA Group Jadi langsung dibagi dua Kalau dua daunya Ada penuh Tunggu dulu mentornya Saya harus dicari mentor Karena saya ketua Eko Enzyme Nasional Ngerti banget Mengenai Eko Enzyme Tetapi saya Tidak ada waktu Menjawab Makanya jangan tanya saya Tanya di grup Di grup ada mentor Yang menjawab Nah cari mentornya ini Sama juga Klasik Enzyme Bisa produksi Bisa bikin sih Bisa ngajarin Tapi kan Tidak ada waktu Buat ngajarin Eko Enzyme Ngajarin animasi Ngajarin Klasik Enzyme Ngajarin kefir Waduh Satu-satu Satu minggu ini Saya ngajarin olah nafas Biar otak saya juga Di olah nafas Jadi itu produktif sekali Karena saya harus Percaya yang lain lagi Tapi nanti Kalau saya dapat Mentor lagi Karena saya mencari dulu Mentornya sih banyak Tapi juga kan Semuanya udah pada Pegang grup masing-masing Bahkan ada Eko Enzyme Aceh Ada Eko Enzyme Dan setiap kota besar Itu ada Eko Enzyme Karena saya pernah bikin WL Group Seluruh kota besar Indonesia Sampai 50 kota itu ada Tapi begitu Saya sibuk Saya udah live Di Amerika semuanya Kalau saya belum live Saya bisa Yang kota ini Ini Tapi kalau saya gak live Kan HP saya Ngeheng Jadi saya udah live semuanya Yang ada sekarang adalah Untuk pemula Dan para ketua Dari tiap kota Jadi saya mesti pegang WL Group Untuk para Leader Eko Enzyme Berbagai kota Berbagai lembaga Nah Untuk bikin Yang baru Untuk belajar Saya mesti nanya Para leader dulu Eh siapa mau buka Kelas baru Ngajarin Nah Tidak ada Tiga empat orang Bikin satu WL Group Wah saya lagi Bimbing dua grup Saya lagi bimbing lima grup Karena ini gerakannya Emang nasional Ada Kalau ditunggu Ya totalnya 200an WL Group Tapi yang baru-baru Yang lama-lama Saya udah live Bahkan dulu Saya bikin juga WL Group Eko Enzyme Pertanian Eko Enzyme Peternakan Ada Eko Enzyme lagi Pertanian Terpadu Perikanan Peternakan Karena Eko Enzyme Juga dipakai Untuk tiga area ini Bikin Buah udah lama Gak berbuah Kasih Eko Enzyme Berbuah dia Saya punya bunga ini Di taman Di teras saya Dulu setahun Hanya dua kali berbunga Sekarang sepanjang tahu Tidak ada berhentinya Berbunga terus Karena Untuk fotosintesa tanaman Itu butuh Enzyme Maka disemprot Eko Enzyme Enzyme seribu kali Jadi Eko Enzyme Bisa untuk perikanan Jadi punya tambak Dulu udah mati Tambak udangnya Udah Kalau udah mati Rusah itu Pernah ada mati-mati disitu Airnya jadi rusak Bikin tambak baru Atau disehatkan Mahal sekali Menyehatkan Tambak yang sudah tercemar Dengan Terjadi pembusukan udang Kematian udang Kasih Eko Enzyme Nanti bersih lagi Bisa dikasih lagi Jadi Eko Enzyme pun Sudah di Modulnya Sudah dibikin Tersendiri Untuk hidroponik Untuk pertanian Saya bikin Berkembang Dua-tiga grup Left-left-left-left Karena saya ini Memang Gak setia Provokator aja Bikin grup Ditinggal Bikin grup Ditinggal Bikin grup Ditinggal Polah nafas Belum saya tinggal Mudah-mudahan tidak Grup satu sampai sekarang Masih ada terus Tapi yang Eko Enzyme Kita tinggalin semuanya Lalu sekarang Kita bikin lagi Grup belajar Tapi terserang Saya hanya bikin grup aja Bahkan sekarang Saya mulai bukan bikin grup Mentor Eh kamu bikin grup Jadi ini saya admin Nanti teman saya Tak undang Situ setuanya Kalau saya yang bikin Nanti gak bisa Left Jadi sabar aja Nanti kalau Penuh ya Saya ajak teman Cari teman dulu Jadi mentor ya Pak saya kuat Tarik nafas Dan sampai 7 Oke Yang masih Ada bahkan Yang baru sampai kuat Sampai 4 Atau 5 1, 2, 3, 4, 5 Maka 6, 7, 8 Tahan Jadi kayak semi, segitiga Tahan sebentar Buang lagi Itu namanya Tarik Pakai tahan sebentar Nanti lama-lama Nafas segitiga Tarik 8 Tahan 8 Buang 8 Tarik 4 Tahan 4 Buang 4 Sampai bisa nanti Tarik 12 Tahan 12 Buang 12 Itu nafas segitiga Grim Hof Tarik nafas berkali-kali Sudah 35 kali 40 kali Tahan sekuat mungkin Yang kuat semenit 2 menit 2 menit Yang 30 Sampai paru-parunya Kuat sekali Bahkan bisa hidup Kita dengan hipoksia Kayak bakteri Jadi bakteri Unairub Tanpa oksigen Bisa hidup Itu paru-parunya Udah Metabolismenya Udah hebat sekali Orang lain Saturasi 90 Dokter udah rewa Pasang labung oksigen Orang sakit Saturasi 92 Pasang 95 lepas lagi 92 pasang lagi Anda lihat youtube saya Anda lihat instagram saya Saya saturasi 55 60 Masih senyum aja Karena apa? Karena betul saya Tarik nafas Yang cepat kembali ke 100 Jadi kita punya kemampuan Paru-paru Udah luar biasa Padahal dulu enggak Saya kan paru-paru Waktu SD Sampai SMP itu Paru-paru basah Sehingga Sampai tahun lalu Sebelum ikut tolak nafas Saya makan sehat Tetapi paru-paru saya Bermasalah Sehingga saturasi Saya paling 95 Gak bisa kayak sekarang ini Begitu pasang 98 Tarik 10-15 kali Udah 100 Pak olah nafas Bunggung saya Sakit Kaki kesemutan Kalau lagi awal-awal Begitu ya Bisa dadanya sesep Dadanya sakit Apalagi yang pernah paru-paru Pernah COVID Begitu olah nafas Paru-parunya kayak sakit lagi Bukan taruh olah nafas Bikin paru-paru sakit Tapi menjadi terasa sakit kembali Yang migren Kepalanya bisa pusing lagi Yang kanker panyudara Panyudaranya panas Yang kanker pankreas Pankreasnya panas Yang kanker prostat Prostatnya panas Jadi kayak orang diradiasi Bener-bener kayak orang diradiasi Bisa panas Itulah kalau Kayak dibakar dengan oksigen Tapi nanti akan sembuh Terima kasih Pak Saya dari Oke Semua terjawab Semua pertanyaan Sampai jumpa Minggu depan Di Citra Diri 2 Tapi hari ini Nanti file-file yang terkait Saya post di WA Group Yang terkait ya Jadi kalau WA Group itu pasti urut Tapi kan orang yang Misalnya Belum modul ini Ya karena link zoomnya sama Apalagi jadwalnya kan sekarang saya Biar enggak WA Group ini Ngetik Udah samain aja deh Pokoknya ini Kurikulumnya Lalu ini jadwalnya Udah Pilih yang mana Kalau pilih Maju Jadi enggak Enggak urut Karena kalau yang Yang harus urut Mim Hof 1 dan 2 Tapi kalau Grupnya itu Emang belum jatahnya Citra Diri Di grup itu Tidak akan saya post dulu Jadi Youtube-nya bisa enggak urut Praktiknya bisa enggak urut Tapi di grupnya nanti Tetap akan dibuat urut Yang grup ini Barunya Baru Bim Hof 2 Ya akan saya postnya Bim Hof 2 Walaupun mungkin sekarang Ikut Citra Diri Ya jelas ya Jadi nanti di grupnya Pak belum dipost itu ya Emang belum waktunya Tapi ikut praktek dulu Enggak apa-apa Supaya Yang dipost itu Sekarang aja kan Ngepost paling sehari Tiga-tiga-empat Masih kebanyakan Banyak orang enggak bisa Ngikutin kan Nah kalau semua modul Tak post Berapa ratus per hari Jadi tetap di grup itu W.A. Group itu Satu hari Dua-tiga item Dua-tiga item Tapi terus Itu aja udah banyak Yang enggak bisa ngikutin Makanya di grupnya Tidak lompat-lompat modul Prakteknya Mau lompat-lompat Enggak masalah Yang penting jangan Wimpov dua Sebelum Wimpov satu Itu aja yang paling penting Untuk urut Oke terima kasih Kita selesai Sampai jumpa minggu depan Kalau nanti jam sepuluh Mau ikut Ya berarti Modul mundur ke belakang Boleh Malam ikut Wimpov satu Boleh Jam sepuluh Wimpov dua Minggu malam Inner Healing Mau ikut Ya enggak apa-apa Senin malam Mau ikut probiotik Juga boleh Senin malam Kita bahas Probiotik dan prebiotik Senin malam itu Sebenarnya jatahnya Untuk yang modul Advan Tapi kan probiotik Dan prebiotik Mau di depan Juga enggak masalah Nah kayak gitu-gitu Teman-teman bisa Punya waktu Ya gabung aja Enggak apa-apa Jadi sekarang Jadwalnya Saya ngepostnya Pokoknya Sabtu, Minggu, Senin itu Temanya apa Saya post di semua grup aja Jadi saya waktu Ngetik jadwal Sekali Terus tinggal di forward Ke semua grup Oke terima kasih Sampai jumpa Di program yang lain Sampai jumpa